Intro Deputi 5 Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Staf Presiden, Jalaswari Pramodo Wardani menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi Dodo terhadap perempuan. Salah satunya adalah amnesti terhadap baik Nuril, mantan guru honorer di salah satu sekolah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dihukum penjara akibat bocornya rekaman telepon mantan kepala sekolahnya. Rekaman itu dinilai bentuk pelecehan terhadap Nuril. Namun, putusan pengadilan justru menghukumnya, hingga pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung ditolak, hingga ia harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Kamis pagi ini, 11 Juli 2019, menurut tim advokasi baik Nuril, Erasmus, Nabi Tupulu, Menkumham memanggil Nuril untuk menandatangani surat rekomendasi amnesti bersama Menkumham Yasona Lawli. Nantinya surat itu akan diajukan ke Presiden Jokowi Dodo untuk mendapat persetujuan. Kasus Nuril diakui Jokowi sebelumnya, bahwa ia selalu memperhatikan dan tidak pernah surut. Maka ketika melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara, ia meminta jajarannya yang terkait untuk mengkaji kemungkinan pemberian amnesti atau pengampunan terhadap Nuril. Rekomendasi amnesti dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM usai ditekan baik Nuril. Rekomendasi itu akan diajukan ke Presiden Jokowi Dodo untuk diberikan amnesti atau pengampunan. Setelah itu dibawa ke DPR untuk diminta pertimbangan. Jokowi Dodo